Nah itu menimbulkan reaksi ya Jadi Sebagai pengganti Kapur Dolomit ya Para sahabatnya semua Karena Kapur Dolomit Akhir-akhir ini cukup mahal sekali harganya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat teknik semua Dimanapun berada Oke di video kali ini Di video singkat kali ini Channel Belajar Organik akan Membagikan kepada para sahabat teknik semua Yaitu hal yang wajib Yang harus kita berikan ke Media tanam kita Sebelum kita lakukan penanaman Jadi setelah kita lakukan Persiapan lahan Seperti penggemburan tanah Dan juga pemberian kompos Jadi ada hal yang wajib Yang harus kita berikan ke media tanam kita Yaitu pengapuran ya Para sahabat teknik semua Biasanya para sahabat teknik semua Ataupun petani-petani yang lain Yaitu menggunakan Kapur Dolomit Akan tetapi di video kali ini Saya akan berbagi Cara untuk Meracek Pengganti Kapur Dolomit ya Para sahabat teknik semua Karena Kapur Dolomit Akhir-akhir ini harganya cukup Mahal sekali Makanya Saya bagikan video ini Agar supaya para sahabat teknik semua Bisa lebih menghemat Biaya ya Jadi dengan cara Membuat pengganti Kapur Dolomit Kemudian bagaimana caranya Simak video ini dari awal sampai akhir Jangan diskip Agar supaya Para sahabat teknik semua Paham bagaimana cara Meracek Kemudian dosis Dan juga Cara pengaplikasiannya Nah para sahabat teknik semua Nah kemudian untuk cara pembuatannya Sangat mudah sekali ya Para sahabat teknik semua Kita hanya memerlukan modal Sebanyak 12.000 rupiah saja Untuk membeli Kapur bangunan ya Para sahabat teknik Jadi ini Kapur ini yang biasa untuk Mengecep patok mini Ini saya membelinya Per kantong ini Harganya 6.000 Kemudian saya membutuhkan Dua kantong Jadi cukup 12.000 rupiah saja Kemudian untuk bahan yang selanjutnya Yaitu Sebenarnya yang penting Buah-buahan yang bersifat asam ya Dan kali ini saya menggunakan Jeruk Dan juga Belimbing muluh ya Para sahabat ini semua Dimana kedua bahan ini Ini sangat asam sekali ya Apabila kita makan Nah kemudian untuk airnya Kita memerlukan sebanyak 20 liter air ya Para sahabat ini Jadi per 20 liter air Kapurnya 2 kilo Dan juga untuk Buah-buahan yang Asamnya ini Ini kira-kira 1 kilo ya Para sahabat ini Jadi 1 kilo saja Untuk buah-buahan yang asam Oke selanjutnya Kita menuju ke Cara pembuatannya Nah untuk caranya Yang pertama Kita masukkan dulu Kapurnya ini Ke dalam air ya Kita masukkan semua Kapurnya ke dalam air Sebanyak 20 liter Nah ini Nah kemudian setelah kita Masukkan kapurnya ini Jadi sambil menunggu Kapurnya ini hancur Ataupun terlarut ke dalam air Nah itu menimbulkan reaksi ya Jadi Sambil menunggu kapurnya ini Hancur Kita lakukan Penghalusan Kedua bahan ini ya Yaitu jeruk Dan juga Bemping hulunya Caranya Nah jadi Kalau yang tidak punya blender Bisa lakukan Dengan cara Yang seperti saya lakukan ya Yaitu diiris-iris Menggunakan pisau Seperti ini Para sahabat ini semua Nah untuk memperkecil Bagian-bagian Dari buahnya ini Nah setelah kita Haluskan Seperti ini Selanjutnya kita lakukan Peremasan ya Para sahabat ini semua Untuk mengeluarkan Airnya ya Ataupun Kandungannya Nah kemudian setelah Dirasa Cairannya sudah keluar semua Kemudian selanjutnya Kita masukkan ke dalam ember Yang berisi kapur tadi ya Para sahabat ini semua Jadi kita masukkan Seperti ini Nah Kita masukkan semua Kemudian selanjutnya Kita lakukan pengadukan Nah kemudian Untuk pengadukan ini Para sahabat ini semua Itu harus menggunakan Kayu Ataupun bambu Seperti ini ya Menggunakan alat ya Para sahabat ini semua Karena Proses dari Peleburan kapur ini Biasanya Itu sangat panas Makanya jangan Menggunakan tangan ya Para sahabat ini semua Nanti tangan Para sahabat ini semua Melepuh Nah ini sudah jadi ya Para sahabat ini semua Jadi semua bahannya ini Sudah tercampur Dan terlarut Ini sudah siap Untuk kita lakukan Pengaplikasian Kemudian untuk Dosis pengaplikasiannya Yaitu Per 20 liter air Kita cukup Menggunakan 300 sampai 500 mili ya Per 20 liter air Jadi cukup Irit sekali Kemudian Sebelum Saya lanjut Ke cara Pengaplikasiannya Yaitu Saya jelaskan dulu Manfaat dari Penggunaan Kapur yang dicampur Dengan Buah-buahan Asam ini Jadi manfaat yang pertama Yaitu Sebagai pengganti Kapur dolomit ya Para sahabat ini semua Karena kapur dolomit Akhir-akhir ini Cukup mahal sekali Harganya Persak itu Kalau di daerah saya 65 ribu rupiah Jadi kita cukup Menggunakan Uang 12 ribu rupiah Saja Untuk membeli kapur Kita bisa Menggantikan Berjuta-juta Keperluan Untuk Pembelian pupuk dolomit ya Jadi cukup 12 ribu rupiah Saja Kemudian Manfaat yang selanjutnya Yaitu Untuk Menetralkan pH Sebelum kita lakukan Penanaman Agar supaya Penyerapan unsur hara Dari Tanaman kita itu Bisa lebih maksimal lagi Dan juga Untuk mengurangi Resiko Serangan penyakit Yang disebabkan oleh Jamur Dan juga Bakteri-bakteri jahat Yang ada di Media tanam Nah jadi Untuk pengaplikasi yang disini Saya menggunakan 300 ml ya Per 20 liter air Jadi per 20 liter air ini Saya campurkan 300 ml Larutan Kapur ya Para sahabat ini semua Kemudian untuk Cara pengaplikasiannya Yaitu Dikocorkan di Media tanam Sebelum kita lakukan Penanaman Nah untuk Cara pengaplikasiannya Yaitu Caranya kita Kocorkan ke Media tanam Seperti ini Secara merata ya Para sahabat ini semua Agar PH yang ada di Media tanam Itu bisa Netral Sebelum kita Lakukan penanaman Yang bertujuan Untuk Memaksimalkan Fungsi dari Serapan Unsur haral Pada tanaman kita Kemudian Untuk menjaga Resiko Terserang penyakit Yang disebabkan oleh Patogen Dan juga Bakteri jahat Yang ada di Media tanam kita Nah demikian tadi ya Para sahabat ini semua Jadi ilmu Yang channel Bajar Organik Bagikan Semoga bisa Lebih bermanfaat lagi Kemudian Untuk yang selanjutnya Jangan lupa Untuk mendukung Channel Bajar Organik Agar terus berkembang Dan juga Bersemangat Di dalam berbagi ilmu Tentang dunia pertanian Yang ringan biaya Ramah lingkungan Dengan cara Menekan tombol like Dan juga subscribe Kemudian aktifkan juga Tombol lonceng Notifikasinya Agar tidak ketinggalan Ilmu-ilmu terbaru Yang channel Bajar Organik Bagikan Kemudian Jangan lupa Share video ini Ke sahabat dan yang lain Agar para sahabat dan yang lain Juga mendapatkan Manfaat dari Ilmu yang Para sahabat dan Semua bagikan Oke selanjutnya Saya mohon maaf Apabila ada Kesalahan Di dalam penyampaian Yang kiranya Menyinggung Para sahabat dan ini Semua Tapi tujuan Dari channel Belajar Organik Yaitu berbagi ilmu Oke Jangan lupa Untuk Memberikan kritik Dan saran Dan juga komentarnya Di kolom komentar Nanti akan langsung Saya tanggapi Oke Dan saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton